Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baiklah, kita akan melanjutkan tentang pembuatan kalender Pada materi pertama kemarin kita hanya membuat kalender masehi Kemudian mengubahnya ke kalender hijriyah Dan merubah angka yang biasa ke angka yang arabik atau huruf arab Seperti ini Sekarang kita materi kedua, kita copy dulu yang ini Kita tulis disini materi dua Di materi yang kedua ini Saya akan mencoba bagaimana caranya Supaya ini Ini ketika bukan di tanggal yang bulan berjalan Atau di luar bulan Januari Ini berwarna abu-abu atau warna yang berbeda Kemudian Tanggal yang pada bulan Januari Ini warnanya juga berbeda pula Baik, kita langsung saja Ini saya tidak akan bahas lagi bagaimana membuat tanggal Karena ini sudah ada di materi ke satu Sekarang untuk membedakan tanggal di bulan yang sedang berjalan Dengan tanggal yang di luar bulan yang sedang berjalan Bagaimana caranya Langkah pertama kita block ini semua Yang kemudian kita masuk ke conditional formatting Kemudian klik manage rules Di manage rules Kemudian kita klik new rule Di new rule Kemudian kita pilih use formula Jadi kita menggunakan rumus Menggunakan rumus Maka rumusnya ditulis disini Mon Kemudian Acuannya disini ya Kurung tutup Tapi dolarnya ini dibuang Jadi tidak diabsolutkan Di luar bulan Jadi jika di B6 Atau di Reng yang ini Di luar bulan mana Di luar bulan yang Sedang berjalan Berarti ini Jadi ini seperti logika IP ya Jika Di Reng ini Tanggal-tanggal di Reng ini Di luar bulan Daripada Januari Disini Januari Maka Kita kasih tanda disini Misalkan Kita pakai Font aja ya Fontnya kita Herdupkan Seperti ini Tabuk Seperti ini Ini bebas ya Tergantung keinginan Kemudian kita Oke Oke Dan oke Maka sekarang Tanggalnya berubah Yang berada di luar tanggal Bulan yang sedang berjalan Maka tanggalnya berubah Seperti itu Ya Dan tanggal yang berada di dalam bulan yang sedang berjalan Maka Hurufnya jelas terlihat atau kontras Seperti itu Jadi rumus yang dipakai disini adalah Di conditional formatting adalah Sama dengan Mon Kemudian acuannya Reng ini ya Tapi diwakili dengan B6 disini Berarti Mon B6 Jika di luar Atau bukan Dari bagian Bulan yang B3 Berarti B3 Seperti ini Jadi rumus yang ada di conditional formatting Rumusnya ini ya Mon B6 Jadi hanya diwakili hanya dengan B6 Padahal satu rang ini kan Satu rang Jika tanggal-tanggal yang disini Bukan bagian dari Bulan ini Maka warnanya Abu-abu Seperti ini Itu yang pertama Yang kedua Sekarang kita akan Membuat Tanggal yang aktif Tanggal yang aktif Itu Warnanya Atau tanggal yang aktif Dikasih Fill ya Dikasih warna Tanggal yang aktif Kita kasih warna Oke Bagaimana caranya Atau misalkan yang Tanggal yang di luar Bulan Kita kasih fill juga Contoh Berarti kita edit ya Kita edit Yang tadi Ya ini berarti kita edit Rules Kemudian disini format Fillnya kita Kasih tanda Seperti ini Kemudian fontnya Jadi jangan sama Supaya kelihatan Fontnya Misalkan warna Hitam pekat Contoh seperti ini Kemudian oke 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 Maka seperti ini Jadi ada bulan-bulan Yang ini kalau Memakai fill Sekarang Kita akan Mengubah Tangga yang berada Di bulan yang sedang Berjalan Fillnya Beda Beda Bagaimana caranya Berarti Kebalikannya Yang dari tadi Kalau ini kan Mon B6 Berarti ini kan Bukan dari Bagian B3 Kalau ini berarti Kita block dulu sama Kemudian Manager rule Kemudian New rule New rule Kita pakai Formula lagi Berarti sama dengan Mon Kemudian Diwakili dengan Salah satu Sell di dalam Yang ini ya Kemudian kurung Tutup Sama dengan Ini berarti B3 Jadi berada Di bulan ini Seperti ini Tetap yang ini harus Dibuang Tanda Nolanya Nah kita kasih fill Misalkan Fillnya Kita kasih Seperti ini Kemudian Kemudian Fontnya kita Ubah Dengan Volt Oke 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 Terlebih Oke Nah Maka jadi Seperti ini Kita kasih Garis saja dulu Supaya kelihatan Seperti ini Kita coba ya Sekarang Februari Enter Maka Februari Ini Yang ini Berarti yang ini Januari Yang ini Februari Sampai tanggal 28 Yang ini Berarti Maret Jadi nanti Kalau misalkan Pas Februari Ini bisa Dibuang Saja Karena terlalu banyak Cukup sampai sini Berarti Seperti itu Oke Kita kembalikan Kita contoh Misalkan Maret Maret Ini tanggal Satunya Hari Selasa Kita coba Enter Nah Betul kan Tanggal Satunya Hari Selasa Seperti ini Hari Selasa Kita kembalikan Ke Januari Maka jadi Seperti ini Jadi kita Tulis lagi Rumusnya Di sini Kebalikannya Yaitu Mon Sama Dengan Di sini Kalau ini Berarti Yang bukan Berarti Warna ini Yang sama Berarti Warna Yang Seperti itu Materi Selanjutnya Kita Akan Membuat Penandaan Hari Libur Kita Akan Membuat Penandaan Hari Libur Biasanya Hari Libur Minggu Atau Hari Libur Nasional Dimana Jadi Saya Mau Di sini Bahwa Hari Libur Itu Feelnya Merah Kemudian Warnanya Putih Seperti itu Seperti Misalkan Januari Januari Itu Biasanya Tanggal 1 Januari Merah Merah Baik Merah Hurufnya Atau Feelnya Tapi Di sini Saya akan Membuat Feelnya Merah Kemudian Warnanya Putih Tapi Sebelumnya Kita Harus Membuat Daftar Libur Dulu Saya Contohkan Di sini Saja Atau Ini Saya Buang Sajalah Misalkan Di sini Hari Libur Misalkan Hari Libur Kita Kasih Seperti Ini Hari Libur Nomor Satu Adalah Tanggal Satu Bulan Satu 2022 Misalkan Di sini Keterangannya Tahun Baru Masehi 2022 Seperti Itu Ini Keterangannya Saya Kasih Tanda Dulu Seperti Itu Atau Bisa Menggunakan Seperti Ini Kemudian Yang nomor Duanya Misalkan Tanggal Saya Contohkan Di sini Ada tanggal Sampai Sini Kita Isi Nanti Nah Bagaimana Caranya Supaya Tanggal Satu Ini Feel Merah Warnanya Putih Tapi Tergantung Serera Misalkan Saya Mau Misalkan Hurufnya Hanya Merah Saja Itu Terserah Saja Tapi Yang Jelas Hari Minggu Pasti Merah Semua Berarti Langkah Yang Pertama Adalah Kita Blok Di sini Kita Blok Kemudian Masuk Ke Conditional Format Manage Rule Seperti Biasa Kita New Rule Sama Menggunakan Formula Formula Itu Network Days Intl Seperti Itu Jadi Network Desk Intl Maaf Sama Dengan Kurang Kemudian Diwakili Dengan B6 B6 Di sini B6 Lagi Kemudian 11 Komak Lagi Setelah Itu Kita Blok Dari Sini Ceritanya Saya Akan Mengisi Hari Libur Di Bulan Januari Atau Hari Libur Satu Tahun Tapi Disini Saya Contohnya Nanti Kalau Misalkan Bapak Ibu Mau Memisahkan Hari Libur Berarti Nanti Bisa Di Set Berikutnya Berarti Nanti Di Blok Di Set Berikutnya Ini Ini Saya Coba Disini Kemudian Kurung Tutup Sama Dengan 0 Seperti Itu Nah Terus Langkah Yang Kedua Kita Buang Yang Tanda Dolarnya Semua Seperti Ini Ini Sebelah Sini Gimana Maksudnya Sebelah Sini Adalah Kode Untuk Bahwa Hari Libur Itu Dimasai Adalah Hari Minggu Seperti Kemudian Kita Tentukan Formatnya Tadi Feelnya Saya Mau Merah Kemudian Fontnya Saya Mau Putih Dan Ball Misalkan Seperti Itu Warnanya Putih Kemudian Tebal Feelnya Merah Kita Oke Seperti Ini Maka Menjadi Seperti Ini Contoh Ini Contoh Ya Contoh Kalau Misalkan Ada Libur Tanggal 12 Contoh Maaf Ini Contoh Misalkan Tanggal 12 Bulan 1 2022 Merah Langsung Hari Apa Ini Contoh Hari 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 Libur 1 Kita Kasih Contoh 3 Hari Libur Misalkan Disini Ada Tanggal 27 Contohnya Libur Berarti 27 0 1 2022 Maka Dia Langsung Merah Seperti Itu Maka Rumusnya Kita Coba Copy Rumusnya Disini Berarti Rumusnya Untuk Menentukan Tangga Merah Ini Rumusnya Adalah Sama Dengan Network Days Dot Imtl Ref Ref Kemudian 11 Kemudian Rank Karena Untuk Libur Kan Ada Susunan Rank Jadi Satu Rank Bukan Satu Referensi Cell Jadi Satu Rank Jadi Ketika Saya Misalkan Wah Ada Hari Libur Tanggal 10 Berarti Disini 10 01 2022 Seperti Itu Maka Dia Akan Membuat Hari Libur Menjadi Warna Merah Seperti Kita Dilihat Saja Maka Hari Liburnya Hilang Oke Untuk Materi Yang Kedua Kiranya Dicukupkan Sampai Disini Kita Lanjutkan Nanti Ke Materi Yang Ketiga Bagaimana Membuat Bulan Di Bulan Hijriah Jadi Setelah Mengkonversi Tanggal Ke Bulan Hijriah Dan Merubahnya Ke Angka Arab Kemudian Kita Akan Menemukan Bulan Di Bulan Hijriah Tanggal Pada Bulan Hijriah Itu Bulan Apa Sih Mungkin Untuk Tutorial Kali Ini Saya Dijukur Sekian Semoga Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax